Oke berarti ketika Polikarpus menulis tentang ini Berarti Rasul Yohanes masih ada Masih ada Mungkin Rasul Paulus dan Petrus sudah meninggal Karena Santo Polikarpus ini kan lahirnya tahun 69 ya Tetapi nanti ada yang lebih tua yaitu Santo Ignatius dari Antiochia Oke nah Santo Polikarpus dalam salah satu bukunya Atau juga dalam salah satu risalah Risalah yang ditulis oleh umat yang menyaksikan bagaimana ia martir Ditulis tentang perkataan Uskup Polikarpus Yang menjadi Uskup Bismirna Dia mengatakan demikian Aku memuji engkau Allah Bapak Aku memuliakan engkau melalui Imam Agung Yang ilahi dan surgawi Yesus Kristus Putramu yang terkasih Melalui dia dan bersama dia dan roh kudus Kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad Sudah dilihat rumusannya Bapak Ibu? Dimana Anda temukan doa seperti ini? Dalam gereja Katolik Anda temukan kata-kata ini Dalam gereja Katolik Anda menemukan di akhir doa-doa Katolik semacam ini Oke Ketika Santo Polikarpus akan dibunuh Dia berdoa seperti ini Aku memuji engkau Allah Bapak Aku memuliakan engkau melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi Yesus Kristus Putramu yang terkasih Melalui dia dan bersama dia dan roh kudus Kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad Disitu tidak ada perkataan Allah Bapak Anak dan roh kudus yaitu Yesus Kristus atau yakni Yesus Kristus Itu one-ness Itu yang diyakini oleh Pak Yosua Tehu Tetapi orang yang hidup di abad pertama ini Tidak ada Pak Yosua Tehu Santo Polikarpus mengatakan Allah Bapak, anak dan roh kudus yaitu Yesus Kristus Tidak ada Kok bisa-bisanya Pak Yosua Tehu menanyakan kepada orang Yahudi yang tidak tahu Kok tidak menanyakan kepada gereja yang punya data Ya paling tidak kepada gereja ortodoks lah Kalau tidak ke gereja katolik Atau kalau tidak ke gereja ortodoks ya Gereja katolik lah tanya tentang sejarah itu Lalu Bapak Ibu Itu tadi Santo Polikarpus Disitu sudah kita lihat rumusan Tritunggal Bapak Ibu Dan ketika dia mengucapkan itu Dan ada tulisannya, risalahnya Tidak ada yang Tidak ada umat Rasul Yohanes atau Rasul Paulus Saat itu yang mengatakan Yang disampaikan oleh Polikarpus ini adalah sesat Salah Tidak ada Nah kenapa tiba-tiba ketika Arius mengajarkan yang berbeda Tiba-tiba ada reaksi lebih tinggi Ya karena memang itu salah Karena memang itu salah Sejak abad pertama tidak ada itu Makanya reaksinya besar Bukan masalah Konstantin disitu Tapi masalah umat Allah Sejak abad pertama sudah diajarkan tentang Tritunggal Santo Polikarpus yang hidup tahun 69 sampai 155 Mengajarkannya dalam tulisan-tulisannya Loh kok Pak Yosua Tewu baru ada abad sekarang ini mengatakan bahwa ini sesat Kan lucu Lucu sekali Oke Ada lagi Bapak Ibu Dari Santo Ignatius dari Antiohia Ya Ini Bapak Ibu Santo Ignatius dari Antiohia itu Bapak Ibu Hidup tahun 50 sampai 177 Oke Hidup tahun 50 sampai 177 Itu artinya Bapak Ibu Dia hidup ketika Rasul Paulus, Petrus dan Rasul-Rasul yang lain itu masih hidup Oke Masih hidup mereka semua Bapak Ibu Ada yang sudah meninggal tapi ada yang masih hidup Tetapi kebanyakan masih hidup tahun segini Bapak Ibu Tahun 50 sampai 177 Paling lama itu tadi tahun 96 yaitu Rasul Yuhanes Tetapi tahun 50-an ini masih banyak Rasul-Rasul yang masih hidup Pertanyaan sederhananya Kalau ajaran Santo Ignatius tentang Tritunggal itu sesat Mengapa tidak ada tulisan dari Rasul itu yang membantah ajaran itu Kenapa hanya di zaman Arius itu ada reaksi Kenapa hanya di zaman Nestorian itu ada reaksi Ya jelas ada reaksi karena dari awal diajarkan tentang Tritunggal Tiba-tiba muncul yang lain di abad kedua ya dibantah lah Ya kan Sama dengan Pak Yuswatewu Makanya banyak gereja membantah Bapak Itu karena ada sejarahnya Pak Yang Bapak ajarkan itu ya dari ajaran Sabelius Nah jangan merasa terzolimi Pak Jangan play victim ketika orang membantah Anda Tetapi Anda membantah orang lain Tetapi Anda merasa benar Ketika orang lain membantah Anda play victim Play victim mengatakan Oh saya ini saya toleransi Saya lihat channel Bapak memang ngomong toleransi Tapi ucapan-ucapan Bapak itu ya Menyerang gereja-gereja lain Tidak ada toleransi di sana Hanya ucapan mulut aja itu Nah kalau rasul-rasul ini Atau murid rasul-rasul ini yang hidup pada zaman yang sama Mengajarkan seperti ini Bapak Yuswatewu Lalu mana yang Anda ikuti Ya mana yang Anda ikuti Yang diajarkan sejabat pertama bersama rasul-rasul Atau yang Anda ajarkan sekarang Nah itu tadi dua orang ya Santo Polikarpus Santo Ignatius dari Antiochia Yang ketiga Santo Clemens dari Roma Ini Bapak Ibu ya Santo Clemens ini Bapak Ibu Seorang Paus Yang hidup Ya Yang hidup Atau yang menjadi Paus ya Jadi dia hidup sudah Sudah lebih dari tahun 88 ya Maksudnya dibawalah tahun 88 Tapi dia menjadi Paus tahun 88 Sampai 99 Oke Nah Santo Clemens ini mengajarkan apa Dia kan Paus keempat Berarti Bapak Ibu Ketika dia menjadi Paus Ini Rasul Yohanes masih hidup Karena Rasul Yohanes itu wafat 96 Dia hidup Dia menjadi Paus tahun 88 Sampai 99 Bahkan Bahkan nama Clemens ini disebut dalam kitab suci Nanti Bapak Ibu lihat dalam surat Rasul Paulus ya Kalau tidak salah Kepada Timotius ya Nanti kalau Bapak Ibu belum ketemu Nanti saya setelah selesai live ini Nanti saya akan komen di bawah video ini Disebutkan namanya di dalam surat Rasul Paulus Paus ini ya Paus ini Bapak Iosua Tehu Kalau Bapak Iosua Tehu mengatakan Tiritunggal itu baru ada pada zaman Tertulianus Atau Kerangan Antanasius Ini sudah ada di abad pertama Bapak Iosua Tehu Santo Clemens dari Roma Itu hidup Menjadi Paus tahun 88 sampai 99 Dalam suratnya Dia mengatakan begini Bukankah Kita mempunyai satu Tuhan Satu Kristus Dan satu Rokudus Yang melimpahkan rahmatnya kepada kita Oke Paus Iosua Tehu Dimana disitu Santo Clemens ini mengatakan Satu Tuhan Satu Kristus Dan satu Rokudus Yaitu Yesus Kristus Atau yakni Yesus Kristus Tidak ada Paus Iosua Tehu Itu hanya ajaran Bapak Dan ajaran teolog-teolog abad-abad sekarang Yang merasa lebih tahu daripada Murid-muridnya para Rasul Bahkan yang hidup sejaman dengan para Rasul Merasa lebih tahu Ya Merasa lebih tahu Entah apa tujuannya Entah apa tujuannya Mau selamat umatnya Atau mau Mau dibawa ke jurang Maut Saya kurang tahu Ini orang-orang yang hidup sejaman Dengan para Rasul yang mengajarkan Jadi jangan diklaim Baru ada abad keempat Karena kita punya data Paus Iosua Tehu Ya Makanya tanya kepada kami Yang punya data Jangan tanya kepada Yehudi tadi Itu jelas dia tidak tahu Ya kan Jelas tidak tahu Ya Mohon maaf ya Bapak Ibu Yang mau bergabung Untuk diskusi nanti Saya Jelaskan sebagian dulu ya Mungkin Nanti sampai satu jam Sudah 48 menit ini Baru nanti saya angkat Bapak Ibu Oke Jadi Mohon bersabar ya Nah Jadi Ternyata Ajaran Tritunggal itu Sudah ada di jaman Para Rasul Dan para Rasul Tidak pernah mengatakan Itu sesat Hanya Pak Iosua Tehu Yang hidup abad Ini yang mengatakan itu Dan yang menuduh Bahwa itu Karangan Tetulianus Dan Atanasius Ya Mohon maaf aja Pak Iosua Tehu Bapak itu Tidak tahu sejarah Termasuk Valen Yang Anda Ajak diskusi Dan itu artinya Anda menyebarkan Pembohongan publik Anda menyebarkan Hoax Tanpa memegang Sejarah Oke Nah Saya Sampaikan Dan kita lihat lagi Video mereka Sebagian saja Nanti Saya akan geser Lebih Ini Ketika masuk Bapak Samuel Siahan Ketika dia membahas Siapa yang duluan muncul Katolik atau Ortodoks Saya mau beritahu Ortodoks dan Katolik itu Mempunyai Suksesi Apostolik Pagea Atau Degias Oficial Apa itu Suksesi Apostolik Suksesi Apostolik Adalah Masih bisa Dilihat Dari Abad pertama Itu berasal Dari mana Ajarannya Ya Berasal dari Rasul siapa Dibawa oleh Rasul siapa Oleh Rasul Andeaskah Oleh Rasul Petrus Atau yang lain Kita bisa lihat Telusuri Termasuk Tentang Katolik Dan Ortodoks Oke Kita hentikan dulu Pembahasan tentang ini Kita lihat lagi Bapak Ibu Mohon maaf ini Agak lama Tapi kita harus luruskan Kalau tidak Kita diberikan Pembodohan Publik Oke Kita teruskan Videonya Pengetahuan Anda Abad keberapa Baru muncul itu Bapak-bapak Abad 2, 3, 4 Kalau saya mau pelajari Dari sudut pandang Netsarin saya dulu Sebagai seorang Mesian Itu berbeda Berbeda Yang bersiap Yang tidak Oke Tadi saya sudah jawab Buah Buah Penempatan mereka Sebagai bapak-bapak Dengan dalil-dalil Teologi Terutama Teritunggal Yang Memang sejak munculnya Menimbulkan Pertikaian Perdebatan Bahkan Banyak makan korban Menurut Pak Valen Nah Itu saya mau tanya Kepada Anda Sejauh apa Yang Anda pelajari Kapan mulai munculnya Penobatan Bapak-bapak Gereja ini Dan Bagaimana Oke Sinyalnya agak tersendari Bapak Ibu Tapi kita dengarkan saja Supaya kita Tidak dianggap Mengarang-arang Supaya kita tahu Mereka berbicara apa Dan Mereka Seperti Bapak Bapak-bapak Gereja Apakah Katolik Atau Ortodoks Atau Apa Nah Boleh Anda jelaskan ini dulu Pak Pak Ya oke Saya jelaskan dulu Nanti yang lainnya juga Ini sudah Kayak catat Oke Ngobrolannya Pak Oke Silahkan Jadi Kita bisa mengetahui Suara saya jelas 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 Bapak-bapak Bapak-bapak Supaya ini Pemirsa Banyak sekali Jatingan-jatingan Miring Kalau kita bicara begini ya Pemirsa Mesti tahu Ini kita bicara Studi Interface Jadi Ini Dalam Kecian Kompetensi Kita memperbandingkan Agama-agama Yang katanya Agama-agama Abrahamik Yang satu Bapak Pengakuan masing-masing Islam mengakui begitu Kristen mengakui begitu Bahkan lebih-lebih Klaim daripada Yudais Ortodoks Misalkan Nah Oke Kita bersabar Bapak-Ibu Karena Ada poin-poin Yang saya tanggapi Pada Pernyataan Pak Samuel Dia memberikan Data sejarah Yang tidak lekak Tidak usah terlalu Berikas Kalau Berkomentar Namanya Studi Soal Anda Mau percaya Atau tidak Oke Kita tunggu lagi Ya mohon maaf Bapak-Ibu Karena Sinyalnya Terjangkau Tidak usah terlalu Memaksakan Kalau berbeda Lalu Anda Hakim-hakimin Tidak usah terlalu Tidak usah terlalu Itu bro Itu kayak Apa namanya Bapak-Ibu Sebelum saya Lanjut Pak JT ini Dia tidak sadar Bahwa dia menghakimi Di video-videonya Dia katakan Tripunggal itu Tidak relevan Dia menghakimi kita Dia ngomong Sekarang Jangan menghakimi Lucu Bapak satu ini Tidak usah terlalu Tidak usah terlalu